Rahasia Istana Terlarang Jilid 37 Foa Liyong berpaling memandang sekejap ke arah Xiao Ling, kemudian dengan kencang mengikuti di belakang tubuh Hit Bun Hantu menuju keluar. Toa Koppek Li Peng segera berbisik dengan ilmu menyampaikan suara. Rupanya mereka semua menaruh rasa juri terhadap dirimu, dan mengharapkan orang yang datang janganlah kau. Bila mereka tahu kah Xiao Ling pada saat ini sudah berada di sisi tubuh mereka, niscaya mereka akan ketakutan setengah mati hingga Sukma pun terasa melayang meninggalkan raganya. Sementara itu Xiao Ling sedang merasa risau dan cemas bila orang yang datang adalah sepasang pedagang dari Tiong Tiu. Seandainya mereka tertawan maka terpaksa ia harus turun tangan membantu. Dalam keadaan begitu bukankah semua rencana baiknya akan berantakan mendengar ucapan dari Pek Li Pengbarusan. Hatinya segera bergerak, ia mendapat akal untuk mengatasi masalah tersebut. Seandainya keadaan terdesak asal salah seorang saja di antara mereka yang turun tangan, bukankah urusan jadi beres? Dalam hati ia berpikir demikian, di luar peringatnya, Peng Jie, It Bun Honsu adalah seorang jago kawakan yang sangat berpengalaman perasaannya waswasnya amat tinggi, kau jangan terlalu gegabah sehingga rahasia kita ketahuan. Sementara masih berbicara, mereka sudah keluar dari ladang ilalang setinggi dada itu. Mendadak It Bun Honsu menghentikan langkah kakinya dan pasang telinga memperhatikan sesuatu dengan seksama, kemudian sambil memandang ke arah foal yang tanyanya, suitan tanda bahaya telah sirap, bagaimanakah situasinya mungkin musuh tangguh telah berhasil ditaklukan wa'ah. Kalau begitu lembah terpencil ini sudah tak bisa dikatakan rahasia lagi letaknya selama banyak tahun belum pernah terjadi peristiwa semacam ini, sungguh tak nyana selama beberapa kali ini selalu terjadi peristiwa, rupanya dia tahu bahwa dirinya sudah terlanjur bicara, buru-buru mulutnya membungkam. Tetapi It Bun Honsu telah menyambung dengan cepat, kenapa apakah ada orang yang berhasil menyelunduk masuk ke dalam lembah ini, si Auling yang mendengarkan pembicaraan itu hatinya jadi tegang, diam-diam hawa murninya dihimpun ke dalam telapak dan siap melakukan penyerangan, asal foal yang terdesak dan mengutarakan asal usulnya, terpaksa ia akan menggunakan gerakan yang tercepat untuk menaklukan mereka berdua. Terdengar foal yang berkata, kemarin malam ketika kentongan kedua tengah malam telah tiba, ada dua orang menyusuk ke dalam lembah kita, tapi sejak mereka masuk ke dalam lembah jejaknya berhasil kami awasi terus, dalam suatu kesempatan yang tak terduga mereka berhasil kami pukul mundur menemui ajalnya. Siapakah orang itu dua orang penyamus Kangow yang tidak diketahui namanya asal yang datang bukanlah si Auling, rasanya tidak sulit untuk menghadapi mereka-mereka itu. Bibir foal yang nampak bergerak seperti mau menanyakan sesuatu, tetapi setelah perkataannya meluncur dari ujung bibirnya mendadak ia teringat kembali akan kedudukannya dan membatalkannya niat tersebut. Apakah kau hendak menanyakan sesuatu tanya Rit Bun Hontu? Entah leluasa tidak bagiku untuk mengajukan pertanyaan tiada halangan, katakanlah kalau didengar dari nada suara Rit Bun Sian Song. Lagaknya manusia yang bernama Siauling itu adalah seorang jagoan yang amat sulit ditaklukan Rit Bun Hontu tersenyum. Bukan saja sukar ditaklukan bahkan dia adalah seorang manusia yang sangat lihai. Coba bayangkan sento A. Chung Chu kalian adalah seorang enghiong macam apa tetapi setiap kali berjumpa dengan Siauling tanpa terasa bulu keduknya pada bangun berdiri. Kekuasaan serta kantong cabang-cabang yang didirikan pihak perkampungan Pek Hoa Sancung di dalam dunia persilatan sebagian besar sudah hancur berantakan di atangan orang Siauling itu. Bahkan dewasa ini para Nghiong Hoa Han dari pelbagai penjuru berani secara terang-terangan memusuhi perkampungan Pek Hoa Sancung, sebagian besar adalah terpengaruh oleh penggerakan dari Siauling ini. Sekarang dia sudah diangkat sebagai pemimpin tertinggi dari kaum bulim yang menentang kekuasaan perkampungan Pek Hoa Sancung, It Bun Sian Seng, pernahkah kau bertemu dengan manusia yang bernama Siauling itu tentu saja pernah It Bun Sian Seng, dapatkah kau lukiskan bagaimanakah raut wajah dari Siauling sehingga di kemudian hari bila aku sampai berjumpa dengan dirinya bisa bertindak lebih hati-hati Bila aku ucapkan keluar, kau belum tentu percaya, sahut It Bun Honsu setelah merandek sejenak sambungnya, bukan kau saja sekalipun Chai Hai sendiri. Apabila bukan menyaksikan dengan matu kepala sendiri Chai Hai tak nanti akan mempercayai perkataan orang lain, kenapa Chai Hai percaya It Bun Sian Seng tak akan membohongi diriku, apa yang Sian Seng ucapkan tentu saja aku mempercayai seratus persen, baik kita pun tak usah terburu-buru pulang, sambil meletakkan petinya ia duduk di atas lantai lalu sambungnya, tahun ini Siauling baru berusia 20 tahunan, tetapi kelihayaan ilmu silatnya luar biasa sekali sehingga Sentoa Cungcu sendiri pun dibikin pusing kepala oleh perbuatannya, ah 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 ah, tidak mungkin air muka It Bun Honsu berubah jadi membesi, sahutnya, kalau kejadian itu adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi. Tidak akan kukatakan sebagai suatu keajaiban, perkataan Sian Seng memang benar buru-buru Foa Liyong menjura. Dua tahun berselang, di dalam dunia persilatan telah muncul Siauling yang pertama, ilmu pedangnya sangat tinggi dan kecepatan geraknya boleh dibilang menyerupai sambaran kilat. Banyak jago bulim yang bertempur melawan dirinya sebelum sempat mencabut senjata, mereka sudah mati termakan oleh hujung pedangnya. Oleh sebab itu nama besarnya dengan cepat menanjak, sinar matanya menyapu sekejap ke arah Foa Liyong yang mendengarkan dengan penuh perhatian itu, kemudian terusnya, tetapi setahun berselang, di dalam dunia persilatan telah muncul Siauling kedua, kelihayan ilmu silatnya yang dimiliki orang ini jauh lebih dasyat berkali-kali lipat ke pandayan silat Siauling yang pertama, Oh, benarkah terjadi peristiwa semacam ini seru Foa Liyong? Di antara kedua orang ini tentu ada seorang yang palsu, mungkin orang yang muncul belakangan itu hendak meminjam nama besar orang yang pertama untuk meningkatkan gengsinya, kalau memang itu masih mendingan, Siauling yang munculkan dirinya untuk pertama kali itu meskipun memiliki ilmu pedang yang sangat lihai tetapi masih belum mampu untuk menandingi kedasyatan dari Senbok Hong lagi pula dia pun tiada maksud untuk memusuhi perkampungan Pek Hoa Sancung, tetapi Siauling yang muncul belakangan itu jauh berbeda sekali, bukan saja ilmu pedangnya sangat dasyat bahkan ilmu silat yang dimilikinya beraneka ragam, baik ilmu pukulan, ilmu meringankan tubuh, ilmu senjata rahasia serta ilmu jari semuanya merupakan kepandayan sakti yang maha ampuh, yang aneh lagi mula-mulanya ia bersahabat dengan pihak perkampungan Pek Hoa Sancung, bahkan telah diangkat menjadi Sam Chung Chu dari perkampungan itu. Namun dengan cepatnya ia telah berubah pula jadi musuh bebu yutan dari Pek Hoa Sancung. Kawanan Jago Kango yang dikumpulkan Sentoa Chung Chu di dalam barisan pengawal berbaju hitam serta Capwe Kim Kong bukan saja tidak berhasil mebelenggu dirinya malahan justru kena dipukul kocar kacir. Dalam jangka waktu setengah tahun yang singkat, nama besar perkampungan Pek Hoa Sancung mengalami kemerosotan yang hebat. Dan disebabkan karena kemunculan Xiao Ling inilah memancing bangkitnya gerakan perlawanan terhadap kekuasaan perkampungan Pek Hoa Sancung, betulkan ia sedemikian lihainya Foa Lyong masih saja merasa sangal. It Bun Hon Chu tersenyum. Seandainya tidak demikian lihai, kenapa Sentoa Chung Chu buru-buru hendak membuka istana terlarang, dan membawa Chai Hai datang ke tempat yang terpencil ini untuk membantu usahanya, Sian Seng, sudah setengah harian kau bercerita namun belum kau lukiskan raut wajah serta potongan badan dari Xiao Ling, sekali lagi It Bun Hon Chu tertawa-tawa. Usianya masih sangat muda, tampangnya ganteng dan badannya kekar, kalau dibicarakan tentang raut wajahnya dia adalah pujaan kaum wanita, bagi siapapun yang tidak mengenali dirinya tak nanti akan percaya kalau pemuda tampan seperti dia sebenarnya adalah seorang jago kangow yang amat tersohor dan memiliki kepandaian silat yang amat lihai, mendengar sampai di situ Foa Lyong sudah tak dapat membendung debaran jantungnya yang semakin menghebat, tanpa sadar melirik sekejap ke arah Xiao Ling. Pek Li Peng yang mendengar orang itu memuji kehebatan Xiao Ling, dalam hati merasa amat girang hingga tanpa sadar ia tersenyum manis. Untung It Bun Hon Chu tidak menaruh perhatian kepadanya, dengan cepat gadis itu menyadari akan kecerobohannya dan segera tutup mulut. Terdengar It Bun Hon Chu berkata lagi, Foa Heng, tentang persoalan ini kau boleh tanyakan sendiri kepada Chiu Jie Chung Chu, apa yang ia katakan tentu tidak jauh berbeda dengan apa yang kutarakan, Sian Seng suka memberi keterangan kepada Chai Hei, aku orang Shifoa merasa amat bangga sekali, ah ah ah, kau tak usah berlagak sungkan, sendiri tadi aku telah menganggap Foa Heng sebagai seorang sahabat, sungguh licik hati orang ini pikir Xiao Ling dengan hati bergerak. Rupanya kisah cerita yang dia utarakan selama ini sebetulnya bukan tiada maksud tertentu, dalam pada itu Foa Liyong telah menjura dan berkata, aku orang Shifoa mana berani menerima penghormatan yang demikian tinggi dari Sian Seng ha ah ah, ha ah ah, ucapan terlalu berlebihan, apa salahnya kalau kita duduk sederejat dan berbicara dalam setingkat, ia merandek sejenak kemudian tambahnya. Xiao Pepu ada satu persoalan ingin minta petunjuk dari Foa Heng, asal Chai Hei tahu pasti akan kuutarakan keluar bagus sekali mengenai persoalan istana terlarang sampai sejauh manakah yang Foa Heng ketahui tentang soal ini. Foa Liyong termenung berpikir sebentar, Sentoa Chung Chu belum pernah membicarakan hal itu dengan Chai Hei, maksudku selama beberapa tahun Foa Heng berdiam di dalam lembah ini, entah penemuan apa saja yang berhasil kau ketahui. Tentang masalah itu sih memang ada beberapa hal yang aneh silahkan Foa Heng utarakan keluar, Xiao Teh akan mendengarkan dengan seksama, kurang lebih satu tahun berselang, Chai Hei sekalian berhasil menemukan sebilah pedang pendek yang antik sekali bentuknya di dalam sebuah gua kecil, sekarang pedang pendek itu berada di mana selahir Bun Hon Chu cepat. Telah diambil oleh Sentoa Chung Chu Baiklah kau boleh katakan saja bentuk dari pedang pendek itu akhirnya dengan perasaan apa boleh buat ia berkata. Foa Liyong pejamkan matu dan berpikir, agaknya ia sedang mengumpulkan segenap ingatannya untuk mengingat-ingat bentuk pedang pendek itu. Lama sekali ia baru membuka matanya kembali sambil berkata, kejadian itu telah terjadi satu tahun berselang, Chai Hei sudah tak begitu ingat. Tapi yang pasti pedang pendek itu panjangnya kurang lebih satu di padua cun, lebarnya sebatas tiga jari, sarung pedang itu berwarna ungu tua dan entah terbuat dari bahan apa, terasa keras dan kuat, sarung pedang berwarna ungu, di antara pedang kenamaan dalam kolong langit, Gumamet Bun Hon Tu seorang diri. Mendadak ia angkat kepala dan memandang sekejap ke arah Foa Liyong, tanyanya lebih jauh, bagaimanakah bentuknya pedang di dalam sarung itu? Chai Hei hanya sempat melihat pedang pendek itu beserta sarungnya, bagaimanakah bentuk pedang itu? Aku tidak begitu jelas. Oh oh, jadi sewaktu kalian menemukan pedang itu kebetulan Sentoa Chung Chu berada di samping kalian, maka sebelum pedang itu sempat diloloskan diambil oleh Sentoa Chung Chu tidak? Bukan begitu sahut Foa Liyong sambil menggelengkan kepalanya. Sepuluh hari setelah kami sekalian menemukan pedang pendek berwarna ungu itu, Sentoa Chung Chu baru tiba di sini, dalam jangka waktu sepuluh hari, Metu Foa Heng tidak mencabut pedang itu untuk dilihat. Bentuknya kesabaranmu benar-benar mengagumkan sekali, Jenge It Bun Hon Tu sambil tertawa. Bukannya Chai He mempunyai kesabaran setebal itu, sebaliknya pedang itu telah menempel dengan sarungnya dengan kencang, dan Chai He tidak berhasil untuk meloloskannya keluar, apakah pada gagang pedang terdapat tombol rahasianya Chai He telah melakukan pemeriksaan dengan seksama, seluruh pedang itu tak ada yang lolos dari pengamatan tapi kami belum berhasil juga menemukan tombol rahasia untuk membuka pedang itu, seolah-olah pedang tadi memang dilebur jadi satu dengan sarungnya, ah ah ah, mungkin hanya selembar lempangan lengpe baja yang berwarna ungu dari mana Foa Heng bisa merasa begitu yakin kalau benda itu adalah sebilah pedang pendek dengan andalkan pengalaman serta pengetahuanku selama puluhan tahun? Chai He yakin bahwa benda itu adalah sebilah pedang pendek, dari mana kau bisa tahu ukuran lebar gagang pedang dengan tubuh pedang itu terpaut hanya sedikit, warna pelindung tangan di atas gagang dengan tubuh pedang sama sekali berbeda jauh, karena itu Chai He yakin bahwa benda itu adalah sebilah pedang pendek, apa anehnya sih sebilah pedang pendek pikir Xiao Ling dengan keheranan? Mengapa It Gunhontu menanyakan dengan begitu jelas dan telit terdengar It Gunhontu telah berkata, Foa Heng apakah kau pernah menemukan sesuatu di atas sarung pedang itu? Misalnya tulisan atau guratan-guratan gambar A.A.Jika kau tidak mengatakan begitu? Hampir saja Chai He tak ingat? Di atas sarung pedang itu memang terdapat lukisan yang mirip naga tapi bukan naga, pengetahuan Chai He terlalu cetek maka takku ketahui lambang apakah gambar tersebut sekilas perasaan kaget dan tercengang terlintas di atas wajah It Gunhontu, segera serunya, di antara lukisan naga tidak menyerupai naga itu apakah ada lukisan manusia rupanya ia tahu Foa Lyong tidak bisa menangkap partinya, segera sambungnya lebih jauh. Maksudku lukisan raut wajah seseorang yang aneh, Foa Lyong termenung sebentar lalu mengangguk. Benar, agaknya menyerupai lukisan batok kepala manusia, ah-ah-ah-ah-ah-ah, sayang, sayang, apa yang sayang? Rupanya It Gunhontu menyadari akan kehilafannya mengucapkan kata tersebut, buru-buru sambungnya, setelah mendengar dari mulut Foa Heng bahwa benda itu adalah sebilah pedang bagus, Cai He jadi merasa sayang karena tak dapat menyaksikan dengan matu kepala sendiri, ia merandek sejenak, kemudian tanyanya lagi, setelah menyaksikan pedang pendek itu apa yang dikatakan oleh Sentoa Chung Chu setelah dipermainkan sebentar, ia masukkan pedang itu di dalam sakunya, It Gunhontu tidak bertanya lebih jauh, sinar matanya segera menyapu sekejap sekeliling tempat itu lalu ujarnya. Sudah begini lama aku tak mendengar suara suitan tanda bahaya lagi, mungkin orang yang berhasil masuk ke dalam ini telah dilukai belum sahut Foa Liyong sambil menggeleng. Waktu itu It Gunhontu telah bangkit dan siap berlalu, mendengar jawaban tersebut ia segera berhenti. Dari mana Foa Heng bisa tahu kalau orang itu belum berhasil dibekuk tanyanya? Dalam lembah kami ini sudah ditentukan pelbagai kode yang mengartikan sesuatu. Andai kata ornak itu telah berhasil ditawan atau dibunuh tanda kode tertentu, akan segera disiarkan daripada orang yang ada di dalam lembah masih melakukan pencarian kesana kemari, lalu bagaimana keadaan situasinya pada saat ini walaupun jejak musuh berhasil ketahuan tapi mereka berhasil meloloskan diri, sekarang masih dilakukan pencarian secara besar-besaran, lembah bukit ini walaupun panjang, tapi menurut apa yang Cai Heliat sewaktu masuk ke sini situasinya tidak terlalu rumit dan sukar. Kenapa sampai sekarang jejak lawan belum berhasil ditemukan juga bagaimanapun ilmu silat yang dimiliki pihak lawan tak nanti mereka berhasil meloloskan diri dari penggeledahan kami yang bakal disiarkan, mendadak It Bun Hantu berpaling memandang sekejap ke arah Siauling serta Pek Lipeng, kemudian katanya, seandainya pihak musuh menyusupkan diri di antara kawanan pekerja, bukan jejak mereka jadi amat sulit untuk ditemukan sungguh lihai orang ini batin Siauling dengan terperanjat. Kemudian hari aku mesti bersikap lebih hati-hati lagi menghampiri dirinya, rupanya Fo'al Yong pun ikut merasa tidak tenang hati karena perkataan itu, ia segera mendehem dan menyela, bagaimana kalau kita lihat-lihat keadaan sana bila mana perlu, kita pun bisa membantu mereka untuk menemukan jejak orang yang memasuki lembah bukit ini, dalam hati sebenarnya It Bun Hantu tiada maksud untuk membantu mereka guna mencari jejak musuh tangguh yang menyusup masuk ke dalam lembah, tetapi setelah Fo'al Yong berkata begitu tentu saja ia tak pantas untuk menampik. Terpaksa sambil mengangkat petinya ia menjawab, perkataan Fo'a Heng sedikit pun tidak salah dengan langkah lebar ia berlalu lebih dahulu. Chai Hai akan membawa jalan buat Sian Seng buru-buru Fo'al Yong berebut maju ke depan. Siauling yang berada di belakang pun tidak mempercepat langkahnya menyusul ke belakang pek klipeng, katanya dengan ilmu menyampaikan suara, pengje entah siapa yang telah memasuki lembah ini, bila mana sampai ditemukan oleh kita, kau harus menahan diri dan jangan berteriak, sambil menoleh pek klipeng tersenyum lalu mengangguk, langkahnya segera dipercepat. Baru saja mereka berjalan sejauh enam tujuh tombak, tiba-tiba dari tempat kejauhan berkumandang datang suara benturan besi yang nyaring sebanyak tiga kali. Apa maksud rahasia itu? Rit Bun Hantu segera bertanya dengan alis berkerut. Tanda yang mengartikan bahwa situasi agak menegang, musuh yang datang sangat lihai bahkan telah melukai anggota kita, kini sudah ada tiga orang yang terluka atau binasa, demtingan benda tajam itu berasal dari daerah sekitar sini, apakah itu berarti bahwa korban yang terluka atau mati itu berada di sekitar sini? Ini tidak salah, berada pada jarak dua puluh tombak sambil berkata badannya telah berkelebat ke arah depan. Setelah memblok pada sebuah tikungan, tampaklah tiga orang pria berbaju hitam dengan senjata terhunus sedang mengelilingi tiga sosok mayat yang menggeletak di atas tanah. Fo A Liyong serta Rit Bun Hantu segera mempercepat langkahnya mendekati tempat kejadian. Siang Ling tak berani mendekati terlalu ke depan, ia berhenti pada jarak tujuh-delapan di pajauhnya dan berusaha mencari tahu letak luka ketiga orang itu dengan ketajaman matanya. Siapa tahu Rit Bun Hantu menutupi pemandangan di hadapannya, membuat si anak muda itu tak berhasil memeriksa luka ketiga sosok mayat itu. Apakah jejak musuh telah ketahuan tanya pemilik pesanggerahan Sian Kyesu Elo itu? Salah seorang di antara ketiga pria berbaju hitam itu segera menjura dan menyahut, ketika mereka masuk ke dalam lembah ini jejaknya telah diketahui penjaga kita, tanda bahaya segera dibunyikan dan pengajaran dilakukan, siapa tahu jejak musuh tiba-tiba lenyap tak berbekas. Mungkin jejak mereka berhasil diketahui oleh ketiga orang saudara ini, maka segera mereka turun tangan berat untuk membinasakan mereka, Rit Bun Hantu segera berjongkok untuk memeriksa mulut luka ketiga sosok mayat itu, kemudian katanya, dua orang terluka di ujung senjata rahasia, sedang yang lain terluka di bawah pukulan berat, Sinar matanya dialihkan ke arah pria berbaju hitam yang memberi jawaban tadi, sambungnya, apakah kau berhasil menyaksikan raut wajah pihak lawan ketika mendengar tanda bahaya Chai He segera datang kemari? Tapi sayang agak terlambat sahut pria itu dengan wajah tersipu-sipu, yang kami saksikan hanyalah dua sosok bayangan manusia belaka. Raut wajah mereka tak terlihat, dimanakah Chiu-Jie Chung-Chu dengan membawa ketiga orang mandor telah melakukan perjalanan ke arah berlalunya pihak musuh, It Bun Hantu tidak berbicara lagi, ia segera berlalu dari situ. Harap kalian bertiga segera mengubur ketiga sosok mayat ini perintah Fo Al-Yong dengan suara lirih. Rupanya kedudukan Fo Al-Yong di dalam lembah ini jauh di atas kedudukan ketiga orang pria berbaju hitam itu, mereka segera menerima perintah dengan sikap hormat, dengan seorang mengempit sesosok mayat mereka segera berkelebat menuju ke arah lembah. Fo Al-Yong tidak memperdulikan ketiga orang itu lagi, ia menyusul ke arah It Bun Hantu dan mengikuti di belakang tubuhnya. Selama ini Xiao Ling serta Pek Li Peng selalu mempertahankan jaraknya terpaut kira-kira enam depa di belakang kedua orang itu. Fo Al-Heng di tengah jalan It Bun Hantu bertanya, Apa sih kedudukan pria berbaju hitam itu? Mereka adalah kaum Boa Superonda Gunung, semuanya berjumlah 36 orang dengan 3 orang membentuk satu kelompok kecil, ah-ah-ah-ah. Itulah dia, karena tak mungkin melukai salah seorang saja maka pihak lawan sekaligus telah membinasakan ketiga orang itu, mendadak ia mempercepat langkahnya bergerak menuju ke jalan semula. Tidak selang beberapa saat kemudian sampailah mereka di tepi selokan kecil dengan pancuran air itu. Sepanjang perjalanan Xiao Ling memperhatikan terus keadaan di sekeliling tempat itu, namun tak nampak sesosok bayangan manusia pun muncul di sekitar situ. Suasana di tepi selokan luar biasa sunyinya seakan-akan tempat itu sama sekali tidak terganggu oleh usaha pencarian besar-besaran terhadap jejak musuh. Apakah orang yang menyelundup masuk ke dalam lembah itu berhasil ditawan dan telah ditaklukan pikir pemuda kita? Terdengar Ed Bun Hantu telah berkata, Fo Ah Heng, musuh tangguh yang berhasil menyusup masuk ke dalam lembah ini apakah masih bercekol di sekitar sini? Chai He belum mendengar tanda rahasia yang menunjukkan pihak lawan telah meninggalkan tempat ini. Kalau musuh masih ada di dalam lembah tentu saja mereka telah menyembunyikan diri kata orang Shiit Bun itu setelah menyapu sekejap sekeliling tempat itu. Dari arah barat hingga sampai di sini, tak pernah kita jumpai jejak musuh malah yang terlihat keret pengaturan penjagaan di tempat ini terlalu ceroboh, sama sekali tak bisa dikatakan ketat. Selama banyak tahun meskipun ada orang berhasil menyusup ke lembah ini, kebanyakan sudah terjadi dalam perhitungan kita, mereka kalau bukan dibunuh kebanyakan sudah ditahan di dalam lembah ini. Untuk menambah tenaga kerja yang sangat kekurangan, belum pernah hitungan kami meleset, tapi beberapa hari ini, maksud beberapa hari belakangan ini ada orang menyusup pula ke dalam lembah ini. Tukasit Bun Hontu cepat. Fo Alyong menyapu sekejap wajah siauling serta pek klipeng, kemudian dengan tenang jawabnya, walaupun mereka berhasil menyusup masuk tapi jejak kedua orang itu berhasil ketahuan, saat itu juga mereka sudah mati kami bunuh. Oh oh, kiranya begitu, ia tarik napas panjang. Fo Aheng, Chai He mempunyai pandangan yang aneh, Entah Fo Aheng bisa menyetujuinya atau tidak It Bun Sian Seng, silahkan kau utarakan maksudmu, kalian para mandor apakah kenal satu persatu akan raut wajah para pekerja anak buahnya dalam lembah ini. Kaum pekerja jadi dibagi empat kelompok dengan masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang mandor. Mandor dari setiap kelompok tentu saja kenal dengan wajah anak-anak buahnya. Nah, itulah dia, belum habis ia berkata terlihatlah Chiu Chow Leong dengan langkah tergopoh-gopoh sedang jalan mendatangi. It Bun Hantu segera bangkit berdiri dan menegur, Jia Chung Chu, apakah pihak musuh yang menyusup ke dalam lembah berhasil ditemukan Chiu Chow Leong gelengkan kepalanya. Masih dalam pencarian, ia merandek sejenak lalu menambahkan, rupanya rahasia lembah ini sudah bocor di tempat luaran. A-a-a-ai semoga Toa Chung Chu bisa cepat-cepat datang kemari, kecerdikan serta kepandayan silat yang dimiliki Sen Bok Hong memang sangat lihai pikir Siaw Leong. Sayang anak buahnya tak seorang pun yang kelihatan becus, terdengar It Bun Hantu telah berkata, Chai Hai telah berhasil menemukan sesuatu pertanda, keadaan serta sifat tanah dari lembah ini memang sangat aneh sekali, ada yang keras, ada yang subur dan ada yang gersang satu sama lain semuanya berbeda, apa bedanya dengan keadaan di lembah lain tanya Chiu Chow Leong cepat. Tentu saja berbeda jauh, lembah yang panjangnya hanya beberapa puluh li ini tiada bedanya dengan perjalanan sejauh ribuan li. Semua keadaan yang jarang ditemui di tempat lain ternyata sudah muncul semua di sini, pada jarak puluhan li yang pendek mengandung berpuluh-puluh jenis sifat tanah yang luar biasa, sinar matu Chiu Chow Leong perlahan-lahan dialihkan ke arah selokan, mendadak ia berseru tertahan, M.E.I., coba lihat apakah itu Rit Bun Hontu segera alihkan sinar matanya tampaklah di antara gelombang air selokan yang hijau terlintas serentetan bayangan merah yang berkilauan, cahaya merah itu dengan cepat tenggelam ke dasar selokan. Xiao Ling yang berdiri pada jarak 7-8 di padari selokan tadi, mendengar seruan Chiu Chow Leong hatinya jadi amat gelisah, tapi ia pun tak leluasa untuk maju ke depan terpaksa dari pembicaraan kedua orang itu ia berusaha mendapatkan keterangan yang diperlukan. Terdengarlah Rit Bun Hontu menyahut, rupanya seekor ikan leihye yang sudah berusia banyak tahun apakah di hari-hari biasa di atas air selokan ini juga sering nampak bayangan merah tanya Chiu Chow Leong sambil alihkan sinar matanya ke arah Foa Leong. Hamba belum pernah menyaksikan, ia mendongak memandang cuaca dan menambahkan. Di hari-hari biasa, hamba jarang sekali berjalan-jalan di pagi hari begini, apalagi Toa Chung Chu telah menurunkan peraturan yang amat ketat. Bila bukan keadaan yang memaksa dilarang berlalu-lalang di terang hari, Chiu Chow Leong mengangguk. Rit Bun Heng, serunya. Tapi memilik dari pesang gerahan Sian Chiu Chow Leong itu sedang putarkan perhatiannya mengawasi bayangan merah di dalam telaga, terhadap seruan itu ternyata sama sekali tak didengar olehnya. Mendadak di atas permukaan air yang hijau muncul kembali gelombang air, bayangan merah tadi bergerak cepat dan lenyap dari pandangan. Tiba-tiba Rit Bun Heng Tu jatuhkan diri berbaring ke atas tanah, telinga kirinya ditempelkan ke atas tanah dan sambil pejamkan mat mendengarkan dengan seksama. Kurang lebih seperminum teh kemudian ia baru bangkit berdiri, sambil membersihkan bajunya dari debu katanya, telaga kecil ini rada aneh apanya yang aneh di dalam lembah ini semestinya terdapat aliran sungai di bawah tanah, dan air itu semestinya berhubungan dengan air di dalam telaga ini, tetapi setelah ku dengarkan dengan seksama ternyata tidak berhubungan, mendadak terdengar suara langkah kaki berat berkumandang datang memotong pembicaraan yang belum selesai itu. Ketika semua orang berpaling, terlihatlah si kakek yang kehilangan sebelah telinganya itu dengan langkah amat lambat sedang berjalan mendekati. Sekilas memandang siapapun tahu kalau keadaannya tidak beres, jelas si kakek tua itu menderita luka dalam yang amat parah. Foaliong cepat binding tubuhnya, seru Chiu Chiu Liyong. Foaliong mengiakan dan buru-buru lari ke depan sambil membopong tubuh kakek tua itu ia segera lari kembali ke sisi tubuh Jie Chung Chiu. Jangan berbicara serulit bun hantu dengan suara berat. Tangan kanannya bergerak cepat secara beruntun menotok dua buah jalan darah di tubuh kakek itu, kemudian membuka peti emasnya dan ambil keluar biji obat yang mana segera dijejalkan ke dalam mulutnya. Salurkan hawa murnimu untuk membantu bekerjanya obat itu, setelah keadaan luka agak tenang baru berbicara, kakek tua itu memandang sekejap ke arah hit bun hantu kemudian pejamkan matanya. Entah siapa musuh tangguh yang berhasil menyusup ke dalam lembah ini pikir Xiao Ling. Jangan-jangan sepasang pedagang dari Tiong Chiu. Wah, bisa jadi mereka akan merusak rencanaku. Sementara itu Chiu Chiu Liyong telah berkata dengan suara rendah, Hit Bun Heng, apakah ia bisa mempertahankan diri maksud dari ucapan itu sudah jelas sekali. Bila jiwanya tak bisa dipertahankan maka ia akan mengorbankan keselamatannya untuk mengetahui lebih dulu duduknya perkara. Dengan wajah serius dan sungguh hit bun hantu menjawab, dengan kerahkan tenaga dalamnya ia bertahan terus hingga sampai di tempat ini, seluruh tenaganya telah digunakan, bila lukanya tidak diusahakan untuk menjadi tenang kembali, sulit baginya untuk bercakap-cakap, ak-ah-ah. Xiao telupa kalau Hit Bun Heng adalah seorang ahli dalam ilmu ketabiban, dengan obat mujarab pemberian munis cahaya jiwanya bisa dipertahankan, dapatkah mempertahankan selembar jiwanya, cahaya tidak memiliki keyakinan tersebut, tetapi setelah kadar obat itu mulai bekerja paling sedikit luka dalamnya yang diderita bisa tertahan untuk beberapa waktu bila tiada perubahan lain jiwanya masih dapat dipertahankan selama satu jam lagi, diam-diam Xiao Ling memperhatikan keadaan lawannya, ia lihat air muka Chiu Chow Leong menunjukkan kegelisahan yang tak terhingga, tapi ia berusaha keras untuk mempertahankan ketenangannya. Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian Hit Bun Heng Tzu baru menepuk bebas jalan darah dari kakek tua itu, ujarnya, sekarang Jie Cung Tzu boleh mengajukan pertanyaan kepadanya sedari tadi Chiu Chow Leong sudah tidak sabar untuk menanti lebih jauh, buru-buru tegulnya, apakah kau berhasil menemukan pihak musuh si kakek tua itu mengangguk? Yang datang adalah seorang pria dan seorang wanita, delapan bagian dia adalah Xiao Ling, rupanya Hit Bun Heng Tzu merasa amat juri sekali terhadap Xiao Ling, mendengar perkataan itu air mukanya segera berubah. Macam apakah raut wajah pria itu usianya di antara 20 tahunan, memakai pakaian ringkas berwarna biru menyoren pedang dan ilmu silatnya sangat lihai, setelah mengucapkan serangkai kata-kata itu, ia sudah kehabisan tenaga dan napasnya tersengkal-sengkal. Hit Bun Heng Tzu menunggu sampai napas orang menjadi tenang kembali, lalu ia bertanya lebih jauh, bagaimanakah potongan wajah yang perempuan memakai baju hijau, celana hijau dan ikat kepala warna hijau, wajahnya amat cantik dan ia pun bersenjatakan sebilah pedang, Hit Bun Heng Tzu angkat kepala memandang sekejap ke arah Chiu Chow Ling, bibirnya bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu namun akhirnya maksud itu dibatalkan. Chiu Chow Ling mendahem ringan untuk mengendorkan rasa tegang yang menyelimuti wajahnya, kemudian bertanya, dimanakah kedua orang mandor lainnya telah mati semua di ujung pedang perempuan itu, jurus pedang yang digunakan gadis itu amat keji dan telengas jauh melebih pemuda berbaju biru itu. Chiu Ling selamanya tidak pernah mengenakan pakaian ringkas berwarna biru ujar Chiu Chow Ling. Tentang soal ini sulit untuk dikatakan, sahut It Bun Heng Tzu sinar matanya segera dialihkan ke atas wajah kakek tua berambut putih itu. Kalian telah berjumpa dengan mereka di mana beberapa puluh tombak dari tempat ini, tanpa sadar It Bun Heng Tzu serta Chiu Chow Ling sama-sama alihkan sinar matanya menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu. Beberapa saat kemudian Chiu Chow Ling mendehem berat dan berkata, kenapa kami tidak mendengar suara pertarungan atau jeritan dari kalian? Kami boleh dibilang tidak bertempur sama sekali, kalau tidak bertempur kenapa kau bisa terluka dengan begitu parahnya gerakan tubuh kedua orang itu terlalu cepat? Kami hanya lihat pedang di tangan gadis itu berkelebat lewat. Mandir Siong dan ku dua orang tahu-tahu sudah mati konyol, Chai Hai sendiri sebelum sempat mencabut senjata sudah termakan pula oleh pukulan berat pria itu, mengapa mereka tidak sekalian membinasakan dirimu setelah terkena pukulan hamba jatuh roboh ke atas tanah? Mungkin ia menganggap aku sudah mati maka tidak menggubris diriku lagi apakah kau tidak melihat kemanakah mereka pergi agaknya lari ke sebelah barat? Setelah terluka parah hamba merasa pandangan matu jadi berkunang-kunang, yang jelas bagaimana hamba kurang begitu tahu, sampai di sini Chiu Chow Ling pun segera menghembuskan napas panjang. Huuu kalau begitu, ia memang benar-benar adalah Chia Wuling katanya. Dari mana ia bisa tahu akan letak lembah ini tanya Rit Bun Hontu. Mungkin saja mereka menguntit di belakang tubuh kita jawab Jie Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung ini dengan bulu kuduk pada bangun berdiri. Lalu siapakah gadis itu ia bisa membinasakan dua orang mandor kita dalam tebasan pedang, jelas orang itu bukanlah Kiem Lan atau Giyok Lan dua orang dayang yang morat bersama Siaw Ling, mendadak dengan mendengar kata-kata kedua orang dayang itu morat bersama Siaw Ling, pekli pengkontan melotot sekejap ke arah si anak muda itu. Melihat air muka darat tersebut berubah, Siaw Ling takut jejaknya konangan buru-buru dengan ilmu menyampaikan suara peringatnya, Pengjie, saat ini kita berada di tengah kepungan musuh, kau tak boleh bertindak gegabah, dalam pada itu Chiu Chau Liyong pun telah mengemukakan keheranan. Tidak salah, siapakah budak sialan itu empat mandor kami bukanlah manusia lemah. Ia bisa membinasakan mereka berdua dalam sekali kelebatan pedang. Hal ini menunjukkan bahwa dia pun merupakan seorang jago yang mahalihai. Ehem, kalau begitu orang yang datang mirip dengan Siaw Ling semoga saja apa yang It Bun Heng duga tidak meleset, sinar matanya segera dialihkan ke arah Fo Aliyong dan tanyanya. Di dalam lembah ini apakah masih ada jago lihai kalau dibicarakan tentang ilmu silat dalam lembah ini? Ini kepandaian keempat orang mandorlah yang paling baik, di antara hamba sekalian berempat, ilmu silat saudara Teng inilah yang paling ampuh, Fo Ah Heng, kau terlalu memuji buru-buru kakek berambut putih itu berseru. Di antara kami berempat bukan saja ilmu silat Fo Ah Heng yang baik, bahkan senjata rahasian jarum beracun milik Fo Ah Heng tiada tandingannya di kolong langit bagus, Fo Aliyong kalau begitu kumpulkanlah beberapa orang jago lihai dan lakukan pencarian lagi ke arah sebelah barat, jago lihai yang ada di lembah ini kecuali keempat orang mandor hanya tinggal pasukan pengawal di pelbagai tempat, mereka mempunyai tugasnya tersendiri. Bila kita turunkan perintah untuk melakukan pemeriksaan secara besar-besaran, andai kata ada musuh yang menyusup lagi bukankah mereka akan lolos dari pengawalan kita jadi kalau begitu kita tak bisa mengatur orang lagi secara bebas tanya Chiu Chow Liyong. Semua penjagaan yang tersebar di sekitar tempat ini adalah hasil pemikiran serta diatur oleh Toa Chung Chu sendiri, apabila Jiai Chung Chu suka menurunkan perintahmu kalau begitu, tak usah saja, sinar matanya menatap wajah Fo Aliyong tajam-tajam dan menambahkan, kau sudah hamat lama tinggal di dalam selat ini, terhadap segala sesuatu yang diatur di sini tentu memahami dengan jelas bukan, hamba hanya mengetahui urusan bagian dalam, sedangkan mengenai persiapan di luar selat untuk menghadapi musuh hamba sama sekali tidak tahu tetapi bagaimanapun juga kau toh lebih jelas dari aku seru Chiu Chow Liyong ketus. Melihat wajah Jiai Chung Chu-nya menunjukkan perasaan tidak senang hati, Fo Aliyong tidak berani banyak bicara lagi, buru-buru jawabnya, ucapan Jiai Chung Chu sedikit pun tidak salah, menurut pendapatmu apakah lebih baik kita lakukan mencari serta menggeledah atau lebih baik tidak usah sama sekali walaupun ia merasa bahwa orang yang datang bukan Xiao Ling, tetapi ia selalu khawatirkan bahwa musuh yang telah menyerang datang adalah si anak muda itu, tahu bahwa andai kata dugaannya tidak salah maka selembar jiwanya pasti akan menemui bencana. Oleh karena itu ia berusaha menggunakan kesempatan ini untuk cuci tangan dari masalah itu hingga ia punya peluang banyak untuk berada bersama-sama It Bun Hontu. Andai kata Xiao Ling betul-betul datang ke situ pun ia mempunyai pembantu yang tangguh. Haruslah diketahui kedudukan It Bun Hontu ketika itu adalah tamu terhormat. Tentu saja Chiu Chow Liyong merasa tidak leluasa untuk memerintahkan dirinya ikut pergi mencari jejak Xiao Ling. Bagaimanapun juga Fo A Liyong adalah seorang manusia yang banyak pengalaman di dalam dunia pesilatan, setelah berpikir sejenak ia segera dapat menebak maksud dari Jie Cung Cunya itu segera katanya, menurut maksud hamba, kita tak boleh kacaukan urusan hingga mengakibatkan keadaan bertambah runyam, karenanya untuk sementara jejak mereka berdua tak usah dicari lagi, It Bun Hontu mendehem ringan, lalu ikut berkata, Aku pun mempunyai perasaan yang sama untuk mencari jejak kedua orang itu terpaksa kita harus menggerakkan seluruh jago lihai yang sudah ditempatkan pada posisinya masing-masing, hal itu bisa mengacaukan keadaan. Bagaimanapun juga di dalam selat ini toh tiada barang berharga yang mereka bisa curi bukankah begitu perkataan It Bun Heng sedikit pun tidak salah. Justru tindakan kita yang tenang dan kalem malahan akan mencurigakan hati lawan sehingga tak berani berkutik secara gegabah. Sebentar lagi Toa Cung Cuk akan menyusul kemari dengan membawa sejumlah jago lihai, Saat itu rasanya tidak sulit untuk membelkuk mereka berdua. Siawuta telah melakukan pemeriksaan di pelbagai sudut selat yang terasa penting dan sudah kulukisakan pula beberapa tempat yang mencurigakan, macam-macam batu dan pasir yang berhasil dikumpulkan pada hari ini perlu ku selidiki lebih jauh agar bisa menyusun laporan bagi sentua Cung Cuk. Jie Cung Cuk kalau memang kau tiada maksud untuk menggerakkan para jagoi yang berada di dalam selat ini untuk mencari jejak musuh, Siawuta ingin menggunakan beberapa saat ini untuk melakukan penyelidikan baiklah, sahut Ciu Cao Liyong. Ia segera berpaling ke arah Foa Liyong dan menambahkan, Coba pilihlah sebuah ruang batu yang paling kuat pintunya untuk Ditbun Sian Seng bekerja ruangan tempat beristirahat Jie Cung Cuk paling kuat dan aman, dalam ruang itu Toa Cung Cuk telah menempatkan pula beberapa alat rahasia di situ, bagaimana kalau ruangan tadi dipersembahkan untuk Tuan Ditbun Ciu Cao Liyong mengangguk tanda setuju, sinar matanya segera dialihkan ke arah kakek tua si Teng itu, tegurnya, bagaimana keadaan lukamu setelah memperoleh bantuan obat mujarab dari Ditbun Sian Seng, keadaanku sudah bertambah baik jawab kakek berambut putih itu. Bagus sekali, kau boleh pergi beristirahat, kakek tua itu mengiakan dan segera mengundurkan diri. Kembali Ciu Cao Liyong alihkan sinar matanya ke arah Foa Liyong sambil perintahnya, dari antara kaum pekerja, pilihlah beberapa orang yang memiliki ilmu silat agak tinggi, tugaskan mereka untuk menjaga tempat-tempat penting di dalam selat, hamba terima perintah Foa Liyong bongkokkan badan memberi hormat. Itbun Heng, mari kita pergi, kedua orang itu segera berlalu dan masuk ke dalam goa batu ke tempat tinggal Ciu Cao Liyong. Sepeninggalnya kedua orang itu Siauling segera alihkan matanya memandang sekeliling tempat itu, di bawah sorot Seng Surya tampaklah suasana di seluruh selat itu hening dan sunyi senyap, kecuali dirinya serta Pek Lipeng dan Foa Liyong tidak nampak bayangan lain. Foa Liyong berdiri termenung di tempat semula hingga bayangan tubuh Ciu Cao Liyong serta Itbun Heng itu sudah lenyap dari pandangan, kemudian baru ujarnya, harap kalian berdua suka mengikuti diri Kup Lipeng. Teringat akan bau busuk keringat di dalam ruangan kamar para pekerja yang sangat memuakan itu segera mengerutkan alisnya. Kenapa ia berseru? Apakah kita harus kembali ke dalam kamar para pekerja itu? Setelah pekerja berhenti maka para pekerja yang memiliki ilmu silat agak lumayan segera akan mendusin dari impiannya, dalam keadaan begini ingatan mereka jadi lebih jernih dari keadaan semula. Bila mereka jumpai raut wajah kalian yang asing tentu akan bertanya ini itu, satu kali salah bertindak malahan rahasia ini bisa terbongkar, lalu bagaimana baiknya tanya si Yao Ling. Untuk sementara waktu kalian berdua boleh beristirahat di dalam kamarku saja, dengan demikian bisa mengurangi kesempatan untuk terbongkarnya rahasia ini kalau begitu cepat bawa jalan buat kami, kami berdua akan mengikuti di belakang, demikianlah Fo Al-Yong pun membawa kedua orang itu menuju ke dalam sebuah goa, setelah ditutup pintu bisiknya, apakah di antara kalian berdua ada yang bernama Xiao Ling? Xiao Ling tidak menjawab, sinar matanya melirik sekejap ke arah pintu kamar, ia lihat pintu tersebut tertutup rapat, tidak ada cahaya seng surya yang menyorot ke dalam. Sekalipun di luar berdiri seseorang juga belum tentu akan mendengar pembicaraan mereka.